Terima kasih telah menonton. Potential future with somebody and particularly, you know, somebody that you haven't really gotten a chance to be with yet. And kind of like, it's just the song about kind of dreaming like what could this be? Like, could this maybe be something really amazing? Like, I've known you for so long, we've been friends. Lagu itu tercipta saat dirinya sedang berada di salah satu studio musik di New York bersama teman-teman. Permodalkan gitar dan vokal, pria kelahiran 1994 itu mencurahkan perasaannya tentang harapannya menjalin hubungan dengan teman impiannya itu. Musisi yang pernah berkolaborasi dengan penyanyi K-pop seperti BTS, Lay dan Twice itu mengaku, belum ada rencana kolaborasi dalam waktu dekat. Lauf pernah mengukapkan kepada publik bahwa dirinya menderita depresi dan gangguan mental. Kepada para penggemarnya, pria pelantun I Like Me Better itu berpesan agar berani bersuara bila mengalami masalah kesehatan mental agar tidak terkungkung dalam kesendirian. I think it's really important that we look at mental health, not just as our own problems, one person, one person, one person, but we're all struggling, you know, in our own ways, but we're all connected at the same time. So I think we gotta like support each other through that. Pada September 2023 lalu, Love sempat tampil pada festival musik Sound Drain Alim di Jakarta. Ia berharap bisa kembali berkesempatan menyapa penggemarnya di Indonesia. Ia berharap bisa kembali berkesempatan menyapa penggemarnya di Indonesia.